Permendot yang belakangan beredar diduga mengandung zat berbahaya dan narkoba. Mendengar isu tersebut, salah satu pedagang di Samarinda memusnahkan permen tersebut, meski penjualan permen ini terbilang laris manis. Dengan kesadaran sendiri, pedagang di Jalan Gerilya, Kecamatan Sungai Pinang Samarinda ini membakar barang dagangannya berupa permendot. Aksi tersebut dilakukan pedagang setelah mendapat kabar jika permen yang dijualnya mengandung zat berbahaya dan narkoba. Pedagang ini mengaku barang dagangannya berupa permen dot ini didapatkan dari distributor keliling yang datang ke warung-warung warga. Selama menjual permen tersebut, pedagang ini juga mengaku permen berbentuk dot itu sangat digemari anak-anak usia sekolah, barang dagangannya itu pun terbilang laris. Saya hanya beli sekotak saja. Penjualannya sih kemarin itu saya lihat laris banget, karena peminannya kebanyakan anak-anak. Salah satu pedagang yang membakar barang dagangannya yang tengah laris-larisnya berharap, hal serupa juga dilakukan seluruh pedagang di Samarinda, agar anak-anak tidak lagi diracuni oleh barang berbahaya yang mengandung narkoba. Dari Samarinda, Fuji Mustopan memberitakan.